Tapi kalau market, kalau sesuatu yang udah terprediksi itu biasanya enggak Karena sekarang covid naik, cuman kan kesembuhannya juga cepat kan Kemudian efek dari covidnya kan udah nggak separah Mungkin kita katakan delta atau yang sebelumnya alpha gitu Tapi kan yang sekarang kan udah jauh lebih ringan, gejalanya gitu Jadi itu udah nggak terlalu berdampak pada perusahaan-perusahaan farmasi gitu Jadi sekarang orang bisa ngobat cukup dengan, maksudnya orang udah nggak perlu ke rumah sakit Cukup mungkin mereka isolasi, cukup isolasi mandiri Nah itu kan kebanyakan, walaupun sebenarnya yang kita tahu Yang Wisma Atlet itu dibuka lagi gitu Cuman gue ngeliatnya itu nggak akan lama sih Karena kita sempat naik cukup kenceng juga kan Kalau nggak salah di bulan berapa gitu Nah tapi abis itu turun lagi Jadi gue sih liatnya ini momentum sesaat doang sih Iya, iya, iya Jadi apakah KF enough walaupun dengan ada investing dari China ini bakal naik Ya naik sih naik, tapi nggak bakal ini ya Nggak bakal sekenceng di tahun sebelumnya gitu Nah ini ada pertanyaan menarik dari Silahkan, silahkan Lanjut dulu, lanjut dulu Gue tambah dikit, mungkin simpelnya ini sam-sam banyak yang nyangkut di atas Jadi agak susah naik Iya, jadi begitu naik dikit orang jualan Ini ada pertanyaan menarik banget ini bro Terkait dengan tema trading plan kita hari ini Ini dia pertanyaannya Dari Branda.agung Bagaimana membuat skala prioritas dalam trading plan Khusus secara psikologis apa yang paling penting diperhatikan? Oke, yang sebenarnya skala yang paling penting diperhatikan itu ada ekspektasi Bener gak bro? Nancep bro langsung Langsung ya Once kita punya Kita bisa ngatur ekspektasi kita Bahwasannya, oh iya gue masih baru Gue mesti turut belajar Yaudah ekspektasi gue nggak tinggi-tinggi Nah itu pertama Ekspektasi Terus kedua Memang kita butuh yang namanya jam terbang lah Itu nggak bohong Jadi Makanya bagus di awal Pertama Mau masuk market Kita set dulu goals kita Tahun pertama itu ya kita belajar Belajar sebanyaknya Kalau bonus Kalau profit di akhir tahun In the end Profit ya itu bonus gitu Nah Cara Lalu cara gimana sih Kita mengeset Membuat skala prioritas dalam trading plan Kita kalau memang masih Kita Ya kita Cari dulu dari yang indeksnya besar Indeks 80 Indeks 30 Nah dari situ dulu kita pelajarin Terus kan Sekarang kan Bisa belajar di mana-mana Even support juga bisa gitu Dimana-mana kan udah gampang tuh belajarnya Terus Tapi menurut gue yang paling penting ya itu Ekspektasi Mesti sabar Terus Jangan pomo Jadi kalau lihat orang profit Di medsos Sebisanya nggak usah lihat Jadi kalau ada yang nge-post portfolio-nya mereka Yaudah di skip aja gitu Karena apa? Karena Itu Enggak Itu membuat kita justru Makin rugi gitu Karena Dengan kita melihat itu Artinya Kita Tanpa sadar kita Apa? Kita kepancing Aduh Ini orang bisa Profit banget gitu Bisa profit cepat Gue kapan Nah itu timbul rasa Rasa Opomo Rasa Gribi Gitu ya Itu yang semestinya dihindarin gitu Itu proses sih sebenernya Cuman Kalau emang Kita mau hidup Atau mau sukses di Mau sukses di Apa? Di Market ya Ya Memang harus lewatin Pasal-pasal itu Even misalkan Kita Mungkin Langganan Membership Atau mungkin Kita Ada mentornya Itu pun Meskipun Kita Dimentorin pun Tetap Pasti Akan ada fase Dimana Kita Keinjek Ngubang Kita jatuh Itu Kayaknya Sudah Mesti kita lewatin Ada fase Dimana Kita Panik Mau jual Eh kepencet beli Malah Malah Price kita naik Jadi itu Hal-hal yang Mesti kita lewatin Jadi yang Pertama yang Mesti bisa Dari awal Ada ekspeksinya Jangan sampai Tinggi dulu Misalkan Mau cuannya Seperti Ko Daniel Tapi Itu Bukan Belajar Itu kan Ekspektasinya Terlalu jauh Gitu kan Kita Mesti Bukan Gue bukan Mengajarkan Pesinis Tapi Gue mengajarkan Realistis Realistis Untuk Oh ini loh Kemampuan gue Saat ini Tapi Berarti Dengan kemampuan gue Saat ini Itu Gue gak bisa Berkembang Bisa Cuman butuh Waktu Oke Oke Setuju 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 Nah ini Ada yang Curcol juga Justru Tahun Kemarin Pada cuan Terus Malah Tahun ini Mulai Mei Baru berasa Ada cut loss Berarti Ada yang Salah Dengan trading Plan Biasanya Kayak gini Dan biasanya Tergantung Market Biasanya Tergantung Market Kalau market Yang lagi Naik Lagi Bullish Super Bullish Itu memang Semua orang Bisa cuan Salah Salah Klik Area Bayanya Itu Kita bisa Profit Kapan Sebenarnya Kemampuan Kita Mulai Sideway Market Mulai Menghadapi Ketidakpastian Nah itu Baru Ketakuan Oh ternyata Kemampuan Gua Masih Belum Apa-apa Even Even kita Yang sering Trading Kita udah Ketahun-tahun Trading Pun Kadang Kita Itu Masih Juga Ada Fase Dimana Ketika Perubahan Market Dari Artinya Gua Udah Nggak Bisa Swing Paling Bisa Tektokan Support Dan Resisten Ketika Downtrend Gua Harus Ketika Market Lagi Downtrend Gua Harus Cari Saham Saham Yang Korelasi Sama Komposite Yang Korelasi YSK Itu Jauh Gitu Mungkin Gua Coba Main Di Third Liner Di Second Liner Yang Hubungan Korelasi Sama Komposite Jauh Gitu Gitu Sih Setuju Setuju Nah Ini Ada Yang Komen Berekspektasi Ke Reksadana Sukor Boleh Nggak Boleh Boleh Dan Ini kan Tahun Depan Kita Di Aplikasi Spot By Sukor Sekuritas Yang Baru Ini Nanti Mau Ada Fungsi Reksadana Jadi Tanpa Harus Bikin Akun Wealth Management Kalian Bisa Langsung Beli Reksadana Langsung Dari Aplikasi Sukor Sisa Klik Reksadananya Jadi Ini Bisa Jadi Salah Satu Trading Plan Juga Kan Bro Ya Kalau Kita Lagi Mesu Untuk Trading Sahang Ya Udah Kita Pindahin Capitalnya Ke Reksadana Dulu Gitu Kan Nanti Kalau Udah Kita Boleh Serok Gitu Kan Pasti Ada Momentum Bottoming Gitu Ya Baru Kita Balik Lagi Ke Equity Market Gitu Betul Betul Ini Juga Jadi Strategi Tiba Tiba Misalkan Market Trash Kita Bisa Pindahin Modal Kita Ke NBPU Ke Obligasi Obligasi Negara Gitu Jadi Kalau Ada Opsi Itu Jauh Lebih Gampang Benar Setuju Ini Katanya Ko Daniel Kanan Kiri Info Ini Dapat Infonya Dari Handi Saya Malah Lebih Sering Nanya Ke Handi Hand Lagi Main Apa Ini Bro Tapi Soal Info Info Itu Meskipun Kita Setiap Hari Dapat Info Itu Pun Kita Harus Harus Disaring Harus Difilter Betul Tujuh Banget Iya kan Kita Gak Bisa Mantah Mantah Ya Gue Pengalaman Gue Pernah Juga Dengar Info Langsung Beli Itu Udah Gue Laluin Tapi In the end Gue Belajar Bahwasannya Oh Gue Dapat Info Ya Gue Mesti Saring Dulu Gak Bisa Dan Kita Dapat Terlalu Banyak Info Pun Kita Juga Bingung Malah Jadi Kacau Psikologi Kita Jadi Kacau Karena Kita Jadi Wah Ini Jadinya Bener Gimana Gimana Nah Makanya Gue Itu Selalu Kalau Misalkan Dapat Info Gue Akan Cek Dulu Cek Flownya Dulu Cek Teknik Dulu Analisa Sendiri Dululah Ya Analisa Sendiri Dulu Jadi Kita Tahu Oh Ini Bener Apa Enggak Emang Bener Informasi Itu Banyak Ya Kalau Mau Cari Informasi Salah Satunya Bisa Join Di Hot Community Atau Dari Cuan Troopers Channel Juga Bisa Di Telegram Ini Khusus Untuk Para Cuan Troopers Kalau Mau Yang Lebih Expert Masuknya Nanti Ke Hot Community Juga Bisa Nah Tapi Please Karena Ini Kita Disclaimer On Jadi Ya Harus Tetap Melakukan Analisa Fundamental Dan Teknikalnya Sendiri Gitu Jadi Setuju Banget Ini Ada Pertanyaan Menarik Ini Dari Vera Anitasari Sektor Apa Yang Bagus Untuk Window Dressing Ini Kan Sekaligus Menjadi Strategi Strategic Plan Tutup Town Kita Bener Kalau Kalau Sektor Yang Bagus Untuk Windress Kayak Tadi Yang Di awal Gue Bilang Pasti Gue Incer Blue Chip Karena Biasanya Windress Berkaitan Dengan Kenaikan Market Kenaikan IASG Jadi Gue Akan Join Di Banking Di Telkom Di Astra Mungkin Consumer Mungkin Di UNPR Atau ICBP INDF Itu Menarik Itu Oke Oke Bener-bener Di Blue Chip Semua Ya Bro Pasti Mostly Mungkin Kalau Dari Portfolio Management Mungkin Sekitar 60% Mungkin Di Blue Chip Nah 40% Itu Paling Trading Di Sektor Yang Mungkin Masih menarik Seperti Mungkin Demical Itu Sektor Yang Berkaitan Sentimen Dengan Electric Vehicle Sama Energi Terbarukan Itu Kemudian Paling Sama Yang Thirdliner Oke 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 Kalau Yang Blue Chip Tadi Sudah Di Info Kalau Yang Thirdliner Yang Yang Menarik Yang Perlu Di Lirik Di Sektoral Kalau Terliner Terliner Mungkin Satunya Mungkin Tech Tech Juga Cukup Menarik Tech Sama Bank Digital Itu Cukup Bisa Untuk Kita Trading Kayak Gitu Oke Sekarang Sudah Cukup Naik Iya Nah Ini Gara-gara Lu Bilang Bank Digital Gue Jadi Ingat Masa Yang Beli BBYB Yang Beli BBYB Masa Penebusannya 24 Sampai 30 November Harganya Rp650 Per unit Saham Perbandingannya 18 Banding 5 Gitu Jadi Kalau Gue Personally Ya Karena Gue Juga Trading Kalau Gue Tebus Gitu Karena Proyeksi Jangka Panjangnya Bagus Gitu Kan Kita Kan Juga Dari Sukor Mengeluarkan Riset Tentang BBYB Gitu Makin Hari Makin Naik Kalau Personally Gue Tebus Tapi Disclaimer Tergantung Dari Cuan Troopers Kayak Gimana Kalau bank Digitalnya Pilihannya Brohandi Yang mana Aja Gue Masih Lihat So far Gue Masih Lihat Arto Arto Agro Sama BBYB Tadi Yang Mungkin Bisa Untuk Trading Si Jadi Paling Mentok Mungkin Ada BABP Terus Ada BVIC Sama BGTG Itu Yang Mungkin Masih Bisa Trading Untuk Trading Cepet Iya Oke Kalau Kita Ngelihat Ini Pertanyaan Pertanyaan Terakhir Kita Masih Ada Sisa Lima Menit Terakhir Tips Lu Gue Pengen Tanya Tips Tips Hot Community Di Tengah Kondisi Market Yang Sideways Di November Di Mode November Rain Menjelang Desember Dan Window Dressing Ini tips Dan triknya Harus Seperti Apa Supaya Kita Bisa Sama Sama Cuang Nanti Akhir Tahun Oke Kalau Dari Kita Pasti Kalau Di Kita Sekarang Kita Punya Saham Saham Di Big Banks Astra Kemarin Dua hari Yang lalu Kita Baru Dua hari Yang lalu Kita Baru Call Astra Untuk Masuk Lagi Di level 6100 Sama 6050 Karena Itu Jadi Satu Support Trend Tetap Seperti Yang Gue Bilang Pasti Kita Akan Persiapin Mumpung Blue Chip Masih Belum Gerak Kemana Mana Dan Maritas Selain Big Banks Blue Chip Masih Turun Itu Kita Jadi Kesempatan Untuk Beli Dan Itu Kita Set Memang Untuk Sampai Februari Jadi Di Kita Ada Pegang BRI Ada Kita Ada Pegang Telkom Sama Asra Jadi Tiga Ini Tidak Menutup Kemungkinan Kita Juga Bakal Nambah BNI Jadi Itu Jadi Opsi Pilihan Kita Itu Untuk Kita Swing Sampai Februari Karena Seperti yang Tadi Gue Bilang Gue Masih Bersokus Pada Dividend Untuk Big Banks Karena Itu Jadi Sentimen Inflow Dari Asing Foreign Flow Biasanya Foreign Flow Mendekati Dividend Dan Mereka Itu Suka Sama Dividend Bank 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 Nah Itu Yang Bisa Dimanfaatin Nah Kemudian Mungkin Untuk Trading Hariannya Mungkin Masih Di Sektor Digital Sektor Nickel Nickel Mungkin Bisa Semi Swing Ya Karena Kita Kemarin Kita Juga Sempat Masuk Di Inco Kemudian Ada Kita Lagi Lihat Antam Jadi Itu Mungkin Juga Jadi Semi Semi Gitu Kemudian Paling Trading Kecil Kecilan Itu Kita Biasanya Lihat Lihat Dari Flow Harian Karena Kalau Trading Ini Perpindahan Jujur Ini Perpindahan Sektor Lumayan Cukup Cepat Kayak Kemarin Tiba-tiba Hell Maik Kemudian Abis itu Ganti Lagi Itu Yang Kita Mesti Mesti Kita Kita Riset Dari Day Per Day Itu Yang Jadi Ya Udah Ini Untuk Sektor Sektor Ini Kita Main Main Untuk Trading Harian Oke Oke Ini Karena Masih Ada Sedikit Waktu Satu Pertanyaan Terakhir Ini Terkait Dengan Strategi Ketika Akhir Tahun Ini Biasa Banyak Emiten Yang IPO Gitu Ya Untuk Kondisi Seperti Ini Tips Gimana Untuk Emiten Yang IPO Di Akhir Tahun Karena Pipelannya Bursa Masih Lumayan Banyak Nih Ampe Akhir Tahun Maksudnya Untuk Strategi EIPO Ya Kalau Misalnya Ada Emitan Emitan Yang Baru IPO Nanti Di Desember Gitu Itu Bagus Nggak sih Sebenarnya Kalau kita Cemplung Ikut EIPO Dan Juga Kalau ada Waktu Kita Coba Trading Seperti Apa Untung Untungan Gitu Gitu Ya Bro Kalau IIPO Gue Lihatnya Lebih Ke Siapa Yang Siapa Yang Apa Yang Urusin Underwriter Siapa Terus Prospektusnya Minimal Mereka IPO Untuk apa Untuk Bayar utang Atau Gimana Itu Jadi Parti Banu Untuk Gue Sendiri Tapi Kalau Gue Pribadi IPO Nggak Terlalu Melihat Season ESG Karena Menurut gue Itu Nggak Terlalu Berpengaruh Karena Yang kita Tahu Kita Tahu IPO Itu Kebanyakan Yang Mainmu Adalah Mungkin Scalper Memanfaatkan Momentum Scalper Jadi Itu Menurut gue Nggak Terlalu Berpengaruh Sama Keadaan Market Kecuali Memang Terjadi Crash Karena Itu Itu Mungkin Akan Berpengaruh Tapi Kalau Selagi Nggak ada Masalah Seperti Sekarang Ini Jadi Sebenarnya Kita Analisa IPO Kita Lihat Kira-kira Prospektusnya Gimana Kemudian Underwriter Typical Underwriter Seperti Apa Biasanya Itu Kita Lihat Itu Sih Jadi Konsernya Doang Oke 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 Oke